selamat sore teman-teman tekukur hiburan jadi sore ini kita kembali lagi di channel tekukur hiburan ya teman-teman ya jadi sore ini kita akan buat konten untuk mereview amunisi dari markas tekukur hiburan teman-teman karena banyak permintaan-permintaan dari kawan-kawan kita untuk mereview amunisi dari tekukur hiburan ya teman-teman ya jadi hari ini kita ada waktu untuk membuat konten mereview amunisi-amunisi dari tekukur hiburan teman-teman inilah amunisi kita yang ada di markas tekukur hiburan di medan teman-teman ya ini sebagian besar amunisi kita yang ada di medan teman-teman jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya yang di depan kita teman-teman oke kita review yang pertama dulu teman-teman nah ini yang di depan kita sudah kita review sekitar kurang lebih dua minggu atau tiga minggu yang lalu teman-teman ya ini ajaran asli burung dari samosir teman-teman ini burung dari samosir dan sama kita kurang lebih baru ada sebulan teman-teman ya ini kondisi lagi gugur bulu nih teman-teman jadi belum bisa untuk kita bawa melaman ya nih ajaran ini kup 01 teman-teman suara lambung enak nih teman-teman tarikannya juga lumayan ya isian ada meratus muku dan lumayan penguku teman-teman nih asli burung samosir teman-teman ya ini ada kistimewan tersendiri di sayapnya ada sedikit kopong teman-teman jadi kita akan kasih burung ini nama si kopong ya ini dia nih teman-teman penampakan ajaran si kopong untuk satu teman-teman kadang ada banggonya ya nih sekitar kemungkinan minggu depan udah bisa kita bawa nih teman-teman ya mudah-mudahan saja sudah langsung quit agar bisa kita buatkan videonya ya oke ini dia nih teman-teman untuk amunisi kita yang pertama ya kita lanjut kita geser sedikit dulu ya kita lanjut teman-teman untuk burung yang kedua ini ajaran sudah lumayan lama sama kita teman-teman kurang lebih hampir 2 tahun juga nih ya sama kita teman-teman ya ini kuk satu ajaran namanya si bengis teman-teman di video sudah ada nih untuk videonya nih ini tangkapannya sama kita kurang lebih 7 atau 8 ekor ya saya sudah mulai lupa nih teman-teman nih ajaran si bengis cuman gugur bulu habis nih teman-teman ini karakternya tidak terlalu penguku ya sesekali ada sambut ngukunya dan untuk isiannya ada teman-teman meratus ngukunya juga lumayan nih kuk satu ya suara menengah agak ngeruk teman-teman nih si bengis ini kita bawa dari kampung ya teman-teman ya asli burung dari kampung nih teman-teman dari dolok sanggul ya satu-satunya burung dari dolok sanggul yang kita bawa ke medan teman-teman ini dia nih si bengis tangkapan 7 atau 8 ekor teman-teman ya saya sudah sedikit lupa nih oke ini untuk karakter laga lumayan nih teman-teman sebenarnya ya cuman tidak terlalu sering kita turunkan teman-teman karena waktu kita memikat sedikit tidak banyak ya kita memikat cuma hari Sabtu dan kadang-kadang kita hari Minggu berangkat itu pun kalau ada waktu sunggang teman-teman di hari Minggu ya jadi kalau hari Sabtu kita fokuskan untuk mainkan pikat teman-teman jadi untuk Azaret ini sendiri sedikit jarang kita turunkan ya tapi selalu kita bawa menggantung nih teman-teman kita gantung saja ya oke kita lanjut teman-teman untuk burung yang ketiga kita ke sebelah sini ya nih ini termasuk amulisi baru juga teman-teman kepada kita ya kuk 01 suara menengah agak gembur teman-teman agak lembek nih suaranya nih kuk 01 ya tangkapan sama kita sudah 2 ekor teman-teman belum ada nama nih kita buat ya ini ada isian penguku dan ada ragam pengukunya teman-teman untuk isiannya ada gagap dan ada gagap tindannya nih ini burungnya teman-teman untuk coraknya bagus ya ini teman-teman untuk burung yang ketiga amulisi kita di markas tekukur hiburan kuk 01 ya sedikit agak lembek suaranya teman-teman ini burungnya belum ada nama kita buat teman-teman isian lumayan ya ada meragam nguku dan lumayan penguku nih teman-teman ada gagapnya dan gagap tindannya juga ada nih ini burungnya lumayan letter ya cuman kondisi masih gugur buli juga teman-teman jadi belum kita fokuskan untuk membawa ya sebenarnya di kondisi kali ini karena sekarang musim hujan teman-teman ya jadi banyak burung-burung kita burung hampir seluruh pemikat di medan mengalami kondisi burung yang ngurat teman-teman ini dia nih tangkapan baru dua ya kuk 01 ada gagap dan ada begap tindannya juga nih teman-teman oke kita lanjut ke burung yang keempat ini untuk burung yang keempat mungkin kalau burung ini tidak asing lagi ya untuk teman-teman sekalian ya ini termasuk andalan kita di tegukur hiburan teman-teman pikat si kuna ya kalau ini sudah hampir video kita diisi setengahnya pikat ini teman-teman inilah pikat yang sering teman-teman tonton di laman kalau kita mikat ya inilah penampakan si kuna teman-teman ini kuna asli full banggo teman-teman ya ini dia nih andalan kita si kuna kalau tangkapannya sudah banyak nih teman-teman tidak terhitung ya sama kita teman-teman ini asli kuna banggo full ya atau biasa teman-teman bilang seladang jati isian penguku teman-teman ini dia nih si kuna baru selesai ngurak nih teman-teman ini masih bulu-bulu muda di kepalanya ya ukuran ini burung yang paling besar diantara amunisi kita seluruhnya teman-teman ya bentuknya bagus asli kuna teman-teman udah banyak nih kemana-mana juga sudah kita bawa teman-teman ya ke si bandang juga sudah kita bawa tanding nih teman-teman oke ini dia nih teman-teman pikat yang sering teman-teman tonton di channel tegukur hiburan ya inilah dia penampakan pikat si kuna seperti ini teman-teman untuk penampakan sisip ikan renik kepala dan paruhnya nih paruhnya sedikit agak membengkok ya ini burung letter teman-teman oke kita masuk ke amunisi terakhir yang ada di sini teman-teman kita masuk ke sebelah sini ini juga burung tidak asing lagi ya kepada teman-teman sekalian sudah banyak menghibur nih teman-teman burung yang satu ini ya sudah banyak ditanya-tanya juga nih banyak kawan-kawan yang menanyakan tentang burung ini ya si boledah nah akhir-akhir ini kita selalu pakai yang ini teman-teman karena pikat kita baru selesai gugur bule ya si kuna ya jadi kita pakai yang ini nih si boledah teman-teman inilah penampakan si boledah yang sering teman-teman tonton di tegukur hiburan ya inilah dia penampakannya teman-teman cook 1 gagap 3 kali untuk isian lengkap ya ada penghuku isiannya juga banyak teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri di video-video kita ya ada keistimewaannya tembak-tembak mukunya juga ada nih teman-teman ini banyak nih teman-teman untuk varian suaranya ya kadang dia memanggil langsung penghuku teman-teman dan uniknya burung ini kalau di rumah sering keluar sanjinya nih teman-teman cuman kalau kita bawa melaman sangat jarang ya keluar ya untuk sanjinya sendiri ini cook 1 suara mersik isian lumayan lah teman-teman ya bisa teman-teman nilai sendiri nih ini tangkapannya juga sudah sangat banyak nih teman-teman sama kita dan ini kondisi lagi sorong bulu juga nih teman-teman ekor penyambutnya nih lagi di sorong sebelah ya ini lah teman-teman pikat kita si boleda sudah banyak juga nih videonya di tegukur hiburan ya nah suara mersik isian lumayan teman-teman penghuku dan tembak mukunya ada kadang dia memanggil langsung penghuku nih teman-teman enak lah kalau dibawa memikat nih teman-teman si boleda ya jadi inilah teman-teman video jadi inilah teman-teman amunisi kita yang ada di medan teman-teman ya karena ini teman-teman ini teman-teman kunah ini belum ada nama nih kita buat teman-teman teman-teman gregat tindannya nih jadi di medan teman-teman kita cuma pelihara yang lima ini ya karena kondisi kurang memungkinkan teman-teman jadi amunisi kita kita tinggal di kampung sebagian teman-teman ya yang di kampung ada si ajaran si lontop ee ajaran si bangkar si diesel juga kita tinggalkan di kampung teman-teman ya dan ada bahan-bahan yang sudah kita ikat teman-teman kita tinggalkan di kampung ya jadi untuk amunisi yang kita pelihara di medan sendiri hanya yang lima ekor ini teman-teman kita fokuskan untuk pikat saja yang kita bawa kesini teman-teman ya karena waktu kita juga disini memikat tidak banyak ya teman-teman ya jadi kita fokuskan untuk membawa pikat saja nih jadi kalau kita ada waktu memikat kita langsung bawa yang pikat saja teman-teman ini dia nih untuk amunisi kita si bolada disini ada si kunah teman-teman ya ini kita belum ada nama teman-teman udah poin 2 ya okelah jadi seperti itulah teman-teman untuk review ajaran kita kali ini ya nih ini inilah dia teman-teman 5 amunisi kita di markas tekukur hiburan ya nah inilah dia teman-teman semuanya ya jadi sudah kita penuhi request dari teman-teman teman-teman yang meminta untuk mereview amunisi kita ya di channel tekukur hiburan inilah dia teman-teman semuanya amunisi kita yang ada di medan ya nanti kalau kita balik ke kampung mungkin akan kita buat video mereview amunisi yang ada di kampung teman-teman sementara kita review yang di medan dulu ya okelah teman-teman mungkin cukup untuk video kita kali ini ya terimakasih sudah mengikuti video kita kali ini teman-teman jangan lupa dukung terus channel kita agar bisa berkembang dengan cara like komen dan subscribe tunggu video-video kita selanjutnya hanya di tekukur hiburan salam satu hobi salam tekukur hiburan selamat menikmati